Halo semuanya kembali lagi dengan saya Dian Trias Gaming teman-teman Di video ini kita main bus motor ID lagi Dan kalian lihat disini kita lagi pakai Hino yang super besar ini ala Elo Sulawesi teman-teman Ini kita masih di garasi Dan kita langsung mau lanjut jalan aja Dan kita lihat apakah Ini memang ada fitur di tilangnya atau enggak nih Kita pakai muatan begini di tilang enggak ya Kita cek sama-sama di video ini teman-teman Nah sebelum itu subscribe terlebih dahulu Karena subscribe gratis tanpa bias sama sekali coy Kalau udah makasih banyak baru lanjut ke videonya coy Nah jadi untuk link downloadnya itu ada di deskripsi Dan untuk grafik yang kita gunain ini ada di deskripsi Dan untuk track ini ada di deskripsi juga teman-teman Nah kita ambil aja mode ngelayap Kita pilih mulai awal untuk routenya itu Bisa dari Padang Eh kok bukan baru Padang Bukit Tinggi teman-teman Ingat routenya Padang Bukit Tinggi aja Karena lokasi ini dekat banget Oke jadi tanpa berlama-lama Udah subscribe tembusin 400 ribu subscriber Baru kita masuk ke gameplaynya Dan kita langsung masuk aja ke gameplaynya sekarang coy Jadi sekarang kita udah ada di gameplaynya ya teman-teman Bisa kalian lihat nih Ini dia trucknya yang kita gunain Semoga aja kita bebas dari penilangan ini teman-teman Karena ini di tilang ini Nanti bakalan ribet banget ngurusnya Semoga Hino ini bisa berhasil lewat di rute Padang ini teman-teman Nah sebelum itu subscribe terlebih dahulu teman-teman Kalian subscribe ya teman-teman Kita masuk ke gameplaynya Dan ini tuh kita harus hati-hati Kenapa? Karena si Hino ini Susah banget dikendarai teman-teman Dia mudah guling gitu loh Nah ini dia Untuk mode grafik yang kita gunain Lainnya di deskripsi ini Cahayanya lebih gelap gitu kan Shadow-nya Jadi ini memang Lebih real banget loh teman-teman Untuk mode Grafik yang kita gunain ini Super real banget Jadi buat kalian Wajib coba sih Ini soalnya keren banget nih Nah kita ambil belok Disini kita belok kanan Jangan terlalu kencang teman-teman Ngeramnya juga Jangan terlalu keceh-kencang Karena Ini bahaya banget loh Sumpah ini bahaya banget Digunain itu Aduh Susah cuy Karena dia Ekstrim banget begini cuy Oke Kita langsung gas kan Semoga kita aman-aman aja nih Lewat sini nih Wih dih Nah untuk gameplaynya begini teman-teman Wow Si Truck ini gede banget nih Gue gak tau nih Apakah aman atau enggak gitu Yang jelas gue pelan-pelan Karena memang ini Kalau dipakai ngebut itu Mudah guling teman-teman Kalau apakah saya tes aja Nah untuk grafik yang kita gunain ini Tuh Ini udah include ya teman-teman Nanti kalian bisa download deh Ini grafiknya pokoknya free Udah gue gabungin juga Ini yang keren-kerennya semuanya Ini super josh gandos pokoknya Nah Wups Tahan Tahan cuy Wih dih Keren banget kan Si Mode truck yang satu ini Wih dih Nah Kita langsung jalan tuh Ini udah goyang-goyang teman-teman Karena memang dia ini Mode-nya ribet banget cuy Nanti kalian tes aja Semoga kita gak kena tilang Dan kita lihat sama-sama Apakah mode tilang ini Bisa digunain atau enggak Nah Jadi nanti buat kalian yang Mau cara masangnya Linknya ada di deskripsi Untuk tutorial Pemasangan mode Kode name-kode name Penilangan dan lain sebagainya Karena mode ini tuh Memang gak semua orang bisa masang Karena lumayan susah dipasang Dan-teman Jadi Buat kalian Coba dipasang Worth it gak gitu Kalau worth it Comment di bawah Ikuti tutorial kita Ada di deskripsi di bawah Tutorial pemasangan Si mode Yang satu ini dan-teman Nah Kita jalan dulu Kalau di lurusan Bisa agak kencang Tapi kalau di Tikungan Itu usahakan Di rem Nih Tikungan-tikungan pelan Kayak yang tipis-tipis Begini masih bisa lah Dikit-dikit tuh Tapi kalau tikungannya Kayak patas di depan Ini langsung rem Dari jauh Karena ini remnya juga Gak terlalu patah Dan kalian tuh Harus hati-hati nih Tikungannya kan ini patas nih Ini kayak bunderan Yang tiba-tiba menikung gitu loh Wih di Ups Tih-hati cuy Beloknya juga jangan Langsung bar-bar Belok kanan-kiri gitu ya Karena Usahakan kalian itu Beloknya juga Stabil lah Jangan belok-belok Mendadak-mendadak gitu loh Ya tau sendiri lah Truck tinggi kayak gini Jelas gitu loh Jelas susah digunain Ini beda sama Bus dan lain-lainnya gitu loh Wih di Cuka gas kan tipis-tipis Teman-teman Ups Susah ya Susah Nah ini dia trucknya Penampilannya dari luar Seperti ini Wow Joss banget pokoknya Ini keren parah nih Wih di Nah di depan Ini gimana nih Kita lihat dulu sistemnya Nah Dimana nih Tilangnya itu dimana bang Tilangnya itu deket Teman-teman Di deket sini Gak nyampe loading map Cuman gara-gara kita Pakai truck gede Kita harus pelan-pelan gitu loh Nah Disini teman-teman Nih Kaget nih kalian nih Wih dih Wih dih Nah jadi teman-teman ada sedikit kesalahan tadi Markasnya gak muncul Gue lupa masang gitu loh Dan ini Bukan markas ya Tapi polisi-polisi hilang Itu tadi gak muncul teman-teman Dan sekarang kita udah Ubah lagi Dan kita udah pasang ulang nih teman-teman Ini udah muncul atau gak Kalian komen di bawah teman-teman Ini pasti udah muncul lah Tadi gue lupa masangnya ya kan Nah ini kita langsung jalan aja Dan boom Kita lihat teman-teman Wih di tilang loh Di tilang cuy Wah parah sih nih Aduh rem tangan dulu Rem tangan Di tilang karena muatan kepenuhan Atau gimana nih Aduh Kita coba review dulu deh Si tukang tilang-tilang ini cuy Waduh Apa nih bacanya nih Mohon maaf perjalanan anda terganggu Ada pemeriksaan surat-surat Pemeriksaan kendaraan Barang Dan surat-surat Terima kasih Oke Jadi ini kita nih Kayak barang-barang kita itu Lagi di cek lah gitu cuy Karena muatan kita ini Buradul nih Tinggi banget muatannya teman-teman Wah gila ini Wah gak tau deh ini aman atau gak nih Kita ini Bakalan di tilang dan disuruh bayar berapa nih Sama polisi-polisi ini tuh Waduh Banyak juga tuh kendaraan di tilang tuh Ada truk juga di depan sana Yang di tilang juga deh Ini ada satu Polisinya kita lihat dulu nih Ada satu Ini yang perempuan cuy Dia lagi main apa nih Lagi megang HP Dia lagi nonton video Atau main FF Atau apa-ngapain nih Kita lihat dulu Oh dia lagi megang foto Ngeliatin foto polisi-polisi Teman-temannya nih kayaknya Polisi-polisi nih Oh disini ada topi polisi Di belakang dua Oh dia lagi buka topi Topinya taruh belakang Ini mirip loh Sama kita wajahnya ini Wah ini mirip cuy Cuman kita Jadi supir dan dia jadi polisi gitu Oke gak apa-apa Terus kita lihat ini ada yang lagi nulis Wih Itu dia nulis apa Kita coba lihat ya Dia nulis apa ini Oh dia kayak nulis surat tilang Aduh gila Kena surat tilang beneran loh Langsung ditulis disini juga cuy Jadi gak bisa bayar Main samping-samping gitu Waduh Yaudah gak apa-apa lah kita bayar Nanti kita coba lihat Nanti dulu ini Ini lagi ngapain nih Oh ini dia nengok foto lagi Selfie yang teman-temannya tadi loh gitu Nah gue penasaran nih Sama surat tilangnya ini Apa bacaannya gitu loh Bisa gak ya kita lihat Tunggu-tunggu Kita lihat dulu Gue penasaran cuy Kita harus lihat nih Pemuatan kita ketinggian sih memang Mungkin kita lagi Mau di pemeriksaan gitu loh Itu tuh tuh Mulai kelihatan tuh Kayaknya dikit-dikit tuh Bisa kita zoom Wah gila Asli loh surat tilangnya Real banget nih coy Yaudah lah kita bayar aja teman-teman Aduh Gak apa-apa nanti kita bayar di bank Jangan Jangan main samping gitu loh Wih Auto kena tilang Kena tilang Inilah Susahnya gitu ya kan coy Yaudah gak apa-apa Kita nikmatin aja teman-teman Penilangan ini Semoga kita jadikan pelajaran Agar kita gak terlalu Berbahaya Memuatan kayak gini kan Ngerugin orang-orang lain juga Gitu loh Jadi bahaya teman-teman Jadi ya mau gak mau Kita turutin aja dulu Permintaan-permintaan Penilangan ini teman-teman Semoga berjalan dengan lancar Nah Jadi Modnya beginilah teman-teman Lumayan bagus Menurut kalian gimana Kalian komen di bawah teman-teman Apakah mod ini Worth it gak gitu Untuk kalian gunain Coba deh kalian komen Nah Jadi kalau proses penilangannya udah selesai Kita mundur aja teman-teman Kita langsung lanjut jalan lagi Yang penting kita hati-hati Semoga kitanya aman-aman aja teman-teman Oke Kita olengkan dulu teman-teman Supaya Panas tuh polisi-polisi Waduh 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 Menggila teman-teman Waduh Abis titilang langsung Panas gitu ya Aduh Oke lagi kita tabrak aja nih teman-teman Oke Nah jadi begitulah Proses penilangan kita kali ini Menurut kalian gimana teman-teman Uh Bisa ditabrak ya Keren juga nih Menurut kalian gimana teman-teman Yang Mau langsung aja komen di bawah Bagus atau gak komen di bawah Linknya di deskripsi Thank you semua Dan sampai jumpa Amen Terima kasih.